Halo teman-teman penonton YouTube ini aku mau belanja di Shopee ya ini aku memanfaatkan diskon akhir tahun 24 Desember nah disini aku mau membeli produk baju dari levis nah ini karena ada diskonnya lumayan jadi aku beli bajunya nah kita cek out dulu nah ini bagi teman-teman yang suka berbelanja bisa memanfaatkan diskon akhir tahun ini ya karena diskonnya lumayan besar lebih daripada 50% kita cek dulu oh ini nggak bisa dipakai watchernya karena kita nggak sampai batas minimum belanja ya nggak papa karena kita sudah dapat potongan sendiri diskon dari store-nya time perlu mencari gratis ongkir aja nih teman-teman nih jadi kalau ini aku aku melakukan pembayaran melalui Shopee P ya ada saldo tetapi karena aku butuh dapat pocet gratis ongkir jadi aku ubah dulu sementara pembayarannya melalui ATM nah kita cek lagi pocet Shopee nya sudah bisa dipakai dan aku pilih ke hemat estimasi penerimaan paling telat itu 8 Juni ya nah nah Oh Shopee oke mau ubah metode pembayaran dengan Shopee P karena aku ada hmm gratis ongkir isi saldo nah jadi aku pesan baju kaos dari Levis ya ukurannya L oke semua udah oke oke baru kita melakukan pembayaran nah tunggu aja ya teman-teman ya nih sambil nanti kita review baju Levis yang aku beli diskon ini kalau sudah sampai dan estimasi sampai sekitaran 8 Juni paling telat atau enggak bisa lebih cepat biasanya bisa lebih cepat sekitaran tanggal 2 Januari 2 Januari ya sorry sorry 2 Januari eh 8 Januari ini paling telat sampai ya oke kita pesan nah disini aku sudah menekan pembayaran tinggal kita tunggu aja produknya sampai ya karena lagi dikemas nih lagi dikemas biasanya nanti kalau sudah dikemas sudah dikirim sama penjualnya nah teman-teman telah berapa hari ya barang yang kita pesan kemarin tuh di Shopee sudah sampai ini kita buka langsung ini isinya baju Levis oke ini teman-teman ini bajunya dikirim ini teman-teman ini bajunya dikirim di dalam plastik lagi dan untuk packingan ini udah bagus dan biasanya aku mengesan baju Levis pun nggak di dalam plastik lagi ini ada plastik khususnya mungkin ini karena harganya yang lumayan ya jadi ada plastik atau enggak karena tipe red ini kita buka aja langsung ya plastiknya untuk kita lihat nah ini untuk bahannya ya bahannya tebal kartun bagus dan uniknya disini ini di Levis ini tag card nah ini warna merah biasanya warna coklat kalau nggak salah pokoknya ini agak beda ini karena mungkin tipe red ya dan untuk tag labelnya ini label di bajunya Levis red tulisannya ya dan untuk buatannya ini buatan Cina ya ini bahannya kartun yang lembut dingin nah ini untuk coraknya ini bukan sablon dan bukan print ini dari bordiran ini bisa teman-teman lihat sendiri ini bordiran ya nah ya selanjutnya kita pereksa tag di sampingnya ya nah untuk di tag di sampingnya ini ya mungkin karena aku belum pernah pesan Levis red ya biasanya ini kan di samping ini dia tulisannya Levis mungkin ini karena yang tipe red jadi R aja ya nah seperti yang teman-teman bisa lihat ya dan untuk tag-tagnya ini lengkap ya nah ini yang ada tuh apa nih ya nggak tahu lagu nah yang yang jelas ini lengkap dan disini ada tulisan bahannya ya nah bahannya 100% kartun lembut bahannya jangan tanyakan lagi kualitasnya ada nah ini ini ciri Cas Levis ini disini ada kodenya ini katanya bisa untuk menunjukkan keasliannya bisa kalian cek di google ya oke mungkin itu aja untuk kita review baju ini terimakasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe nya terimakasih dan sampai jumpa di selamat menikmati ya